Sebagai upaya penjagaan atas hak sengketa pada peserta pemilu mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mabuju, Tengah Sulawesi Barat menggelar sosialisasi penyelesaian sengketa atau pelanggaran pencalonan presiden beserta wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD pada pemilu mendatang. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penjagaan atas hak sengketa pada peserta pemilu mendatang, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan juga DPRD Kabupaten Mabuju, Tengah. Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan semua perwakilan partai politik, Panuaslu Kecamatan sekabupaten Mabuju, Tengah, dan pengawas partisipatif. Bawaslu Kabupaten Mabuju, Tengah berupaya melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap kerawanan terjadinya pelanggaran pemilu, sehingga bagi penyelenggara dihimbau agar melakukan langkah-langkah penjagaan. Diharapkan, para peserta pemilu tidak merasa dirugikan saat bacalek yang telah diusulkan, namun tidak masuk dalam peserta pemilu pada 2024 mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Mabuju, Tengah, sebagai upaya penyelamatan hak teman-teman peserta pemilu, jika nantinya pada saat pengumuman EJS itu ada yang merasa dirugikan secara langsung dengan tidak masuknya bacalek yang diusulkan oleh peserta pemilu. Dari Mabuju, Tengah, Wahid Ayus melaporkan.